Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ini berjumpa lagi dengan saya Taufik Rilhardin Dimana saat ini saya sedang berada di depan rumah orang tua saya Dan seperti biasa, dimana ada kesempatan saya selalu membuat vlog atau video ini ya Dan tadi saya sudah membuat, tapi saya kurang setrek, saya jadi membuat satu lagi Dan saat ini sudah siang, sudah menjelang sore Dan saatnya untuk, saya untuk melihatkan aktivitas saya yang selanjutnya Aktivitas saya yang selanjutnya adalah saat ini saya ingin membuat matan siang menjelang sore sebenarnya disini Ini ya, itu nasi goreng, pakai telur, pakai telur rasin juga ini ya Tapi telur rasinnya tidak saya campur buat dimasak, ini ya itu ya sih Jadi, ini lah makan yang saya buat, waktu yang saya gunakan buat ini untuk membuat vlog gitu Ini biasanya membuat vlog sebanyak mungkin, yang keinginan saya jangan jauh-jauh dulu Saya ingin membuat seribu video dulu, ini ya Seribu video baru nanti bertambung lagi gitu Kita baru malam-malam lagi, saya akan perlihatkan situasi di sekitar rumah saya Pak, ini cuaca mendung, sepertinya akan hujan Ya, beneran hujan, karena saya senang hujan di malam hari Jadi, di kamar terasa dingin kalau hujan di malam hari Ya, saya perlihatkan situasi di sekitar rumah saya Ya, ini situasi sore Hampir sore ya Ini pohon papaya California yang masih kecil Tadinya ditebang, tadi tinggi-tinggi terus ditebang Ya, saya tentu masuk Ini takut kelasnya, teman-teman saya Saya tentu masuk Ya, ini masuk dari bentuk samping Misalnya Terus Yang ini seperti biasa Uang keluarga berkumpul disini Saat ibu ini, ibu saya lagi belum pulang lagi Setiap adanya, ibu saya berenang Di rumah teman ibu saya di Tegal Parang Ini seperti biasa Sepi karena Tapi, bagaimanapun saya cinta di Karena saya dari kecil disini Tinggalnya Ya, ini rumah kan Ya, ini sudah saya masukkan Capek dan nasi Terima kasih telah menonton! selamat menikmati bubunya bubun nasi goreng yang bisa beli di kalau ini market atau di toko-toko jadi buru-buru karena tapi apinya bergerak dan selesai kecilkan tinggal lagi jadi cepat aja ya ini tinggal untuk aduk aja ini kapinya saya kecilkan karena kalau kecil nanti bisa kosong kecilkan lagi ya sudah jadi jangan lama-lama karena kalau lama-lama jangan langsung dituang padahal ini bisa secukupnya apinya jangan terlalu terik sudah jadi langsung jangan lama-lama jangan langsung dituang kadang-kadang kalau langsung dituang ini supaya kita bingung ini masih beri sudah jadi ini masih beri sudah jadi setar saya sedang dulu ya ini nasi goreng jadi saya makan sama timun juga itu jadi ini saya ada tiga macam nasi goreng timun dan torasin sama telur biasa yang saya udah campur di buat nasi gorengnya itu jadinya saya laporan saya makan gitu gitu kan ini kebanyakan masyarakat banyak tapi enggak makan gitu itu saya kalau malam nggak makan saya usahakan tapi kadang-kadang saya bantu saya makan juga lagi gitu sih itu jelekan saya kalau saya nggak ada kerja itu biasanya bawahnya mau makan gitu sih ya makan ya semoga teman-teman juga menyantap sedangkan di rumah timun hmm hmm mandalim hmm mantap hmm 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 ayo hmm hmm ya begitu saya mengisi waktu saya dengan hal yang positif apapun saya isi dengan waktu yang positif seperti membuat video vlog gitu dan itunya ya sebenarnya saya sebenarnya mencoba tuh supaya diri saya itu jangan nganggur gitu nggak tahu yang baik-baik nggak pakai video namanya sebenarnya untuk diri saya sendiri mengingatkan masih banyak ibadah sholat yang minyaknya lebih tepat waktu gitu ya dan itulah merupakan hal yang lebih baik lagi gitu tadi saya lihat video saya sudah 10 menit ada 7 menit masih mendengarkan macam-macam itu itu saya sih saya ngomong lama-lama karena kalau lama yang ada yang bosen gitu tapi sebenarnya saya enggak peduli sih orang mau bosen mau apa yang penting saya buat aja gitu yang penting biasanya saya ceritakan dalam video saya tentang kehidupan saya sehari-hari dan kegiatan saya sehari-hari ini sih dengan makan-makan ya bener-bener maksud saya bersyukuri gitu biar makan saya makan ada di rumah ada ini aja saya bersyukuri apa yang saya sudah terima ini Alhamdulillah itu masih bisa makan itu dalam dulu buat saya itu itu benar-benar Alhamdulillah bisa-bisa itu bisa berteduh tidur biasa dan genduh itu dalam dulu banget gitu ya memang pernah itu kadang-kadang ada diri saya itu rasa bersyukurnya kurang tapi itu coba saya koreksi diri saya oh saya masih kurang rasa bersyukurnya terus saya koreksi supaya diri saya lebih baik lagi dan mungkin hanya ini yang saya bisa ceritakan gitu akhirnya harinya lah kegiatan saya adalah makan nasi goreng malam timun keluar asin nasi gorengnya bercampur sama cabai keriting itu aja sih sama bumbunya guna-bumbu nasi goreng gitu sih saya bukan bumbu cabai ulek atau gimana ya saya rasa sudah dulu dari saya karena terlalu lama juga nanti terlalu lama juga saya upload video dan teman-teman mungkin yang saya lihat video sekitar rumah saja emang saya sengaja saya buat sekitar rumah saya saja karena untuk ya lebih karena belum ada kegiatan lagi keluar dan saya memang membuat bikin lebih mengenal di kegiatan di rumah saya gitu saya inget dari film-film zaman dulu itu namanya family family ties family ties tuh tentang hidupan di rumah aja dia buka itu hanya filmnya tapi itu enak ditonton gitu itu-itu film zaman dulu gitu jadi itu yang saya inget ya semoga dengan ada di video saya menghibur teman-teman yang nonton ada di rumah akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman saya di mana pun berada semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan semoga kita dapat memilih telah tarik serotonomi lagi untuk lebih baik lagi akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi teman-teman